Menjalankan software Linux dari SD Card bukanlah hal yang mustahil. Sekarang ini saya tekankan. Sebelumnya di pembahasan video beberapa bulan yang lalu masih saya samarkan. Ternyata ini adalah solusi paling tepat untuk Chromebook. Ya, ini dia AppImage penyelamat Chromebook Storage 32GB. Di awal saya memulai pembahasan tentang Chromebook, ini adalah sesuatu yang saya garis bawahi. Ya, Storage. Dengan Storage 32GB dan sisa separuhnya, kita terdapat luasa di sini untuk menginstall beberapa aplikasi atau software Linux. Entah itu melalui APT, Flatpak, Snap, itu akan benar-benar menggunakan banyak penyimpanan. Sehingga kadang muncul pesan yang menginformasikan bahwa Linux Storage penuh. Tentu saya mencari berbagai alternatif dan ketemulah AppImage. Awalnya saya ragu, kenapa? Di video sebelumnya yang membahas tentang File Manager, saya pernah menyarankan bahwa aplikasi akan lebih lancar jika dijalankan dari Storage internal. Dan itu benar. Kadang SD Card sering keluar sendiri, tiba-tiba tidak terdeteksi. Yup, tenang aja. Saya udah ada solusi untuk hal ini. Ntar kita bahas di belakang. Kembali lagi ke AppImage. AppImage ini merupakan format untuk mendistribusikan perangkat lunak portable di Linux tanpa memerlukan izin pengguna Super untuk menginstall aplikasi. Beberapa pengembang aplikasi sudah mulai memperhatikan hal ini. Seperti InScape, KDE, dengan beberapa aplikasi andalan seperti Krita, Ketenlef, terus ada The Document Foundation dengan LibreOffice-nya. Itu juga sudah menerbitkan aplikasi LibreOffice dalam bentuk AppImage. Dan mungkin ada beberapa developer-developer besar lainnya yang sudah menyediakan versi AppImage. Ya, ini seperti memiliki kontainer sendiri. Dunia Linux yang dipisah gitu ya. Sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan aplikasi dari microSD card, flash disk, hard disk eksternal SSD dengan format disk yang umum seperti FAT, XFAT, maupun NTFS. Walau di Linux juga ada format disk juga yang namanya EXT. Oh, menarik banget. Dengan pengembang aplikasi menyediakan dalam bentuk format AppImage tersebut, maka pengguna pun akan lebih merasa aman karena AppImage benar-benar berasal dari official atau pengembang aslinya. Lalu bagaimana dengan beberapa paket distribusi aplikasi universal independent lainnya seperti Flatpak ataupun Snap, Btw, Bagi yang belum tahu Flatpak, kalian bisa kunjungi web resminya Flatpak ORC. Di sana terdapat panduan install Flatpak dan repository di berbagai distro. Dan kalian juga bisa mencari berbagai software Linux yang disediakan. Tentu tiap aplikasi atau software ada kode name-nya yang bisa kalian langsung dapatkan di sana. Hal yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah install Flatpak-nya dulu dari APT. Sama atur repository untuk mendapatkan installernya. Sedangkan Snapcraft atau Snap, kalian bisa kunjungi snapcraft.io. Snap ini didukung perusahaan swasta Canonical Ltd dari Britannia Raya. Jika kalian pernah pakai Ubuntu, pasti kalian tak asing dengan Canonical. Kalau di sini kalian bisa lihat aplikasi berasal dari pengembang terverifikasi atau tidak dengan melihat centang hijau di tiap aplikasi. Sama halnya dengan Flatpak. Di sini kalian juga bisa melihat panduannya serta install-nya tiap aplikasi. Tentu step-nya sama, kalian perlu install snap-nya dulu. Habis itu core-nya, baru deh kalian bisa install aplikasi yang template instalasi dan kode name tiap aplikasi sudah ada di situ. Beserta penjelasannya komplit. Ya, tentu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ini yang saya paparkan di sini adalah kelebihan dari AppImage. Dimana ini sangat kompatibel banget dengan device yang memiliki storage terbatas. Oke, bro. Langsung kita ke step-by-step untuk dapat menjalankan AppImage dengan lancar dan cepat di SD Card. Pertama, kalian perlu install file manager. Caranya sudah saya berikan dan bahas beberapa bulan lalu di channel ini. Serta pilihan file manager yang sudah saya coba. Langsung aja menuju ke sana. Oke, ini saya anggap sudah install file manager Linux ya. Di sini saya pakai yang Nautilus atau file genome. Langkah kedua. Silahkan pastikan SD Card sudah di-share Linux. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Langkah ketiga. Kalian bisa buat folder baru di SD Card. Misalnya, Linux Portable. Seperti ini. Langkah keempat. Ya, hunting software yang kalian butuhkan. Kalian bisa pakai keyword AppImage. Di sini, saya berikan ke kalian beberapa referensi software resmi yang sudah saya dapatkan dengan ekstensi AppImage. Ya, semua itu di-download. Setelah itu dikumpulkan dalam satu folder yang telah dibuat tadi. Nah, bagaimana menjalankan AppImage? Oke, langkah kelima. Pergi ke file manager. Setelah itu, alter location. Pilih komputer. Ya, pilih komputer. Lalu, pilih MNT. Pilih Chrome OS. Pilih removable. Pilih SD Card. Pilih SD Card. Lalu, menuju ke folder yang kalian buat tadi, bro. Yang berisi kumpulan file image yang sudah kalian download. Langkah ke-6. Pastikan permission-nya atau perizinannya. Klik kanan aplikasi. Klik properties. Setelah itu, pilih permission. Dan centang bagian Executable. Ini akan memperbolehkan kita menjalankan software portable tersebut. Lakukan hal sama di aplikasi AppImage lainnya. Jadi, kalian tidak perlu ketikkan CD untuk ganti directory. Ya, change directory. Atau kalian mengetik CMOD untuk memberikan perizinan di terminal. Ya, ini sudah lebih simple. Lalu, kalau belum diatur perizinannya, jadinya seperti apa? Ya, jadinya seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan demokan kepada kalian. Langsung. Kita coba satu persatu beberapa software yang sudah saya download di sini. Pertama, kita coba LibreOffice. Klik-klik saja. Ini adalah aplikasi Office yang powerful dan gratis. Untuk AppImage yang versi terbaru, beberapa bug yang saya temui sebelumnya, seperti pada Excel yang error, sudah diperbaiki. Ya, lancar. Nah, di sini juga presentasinya lancar juga. Sama, seperti ini. Oke, kita close. Kedua, kita coba Enscape. Ya, ini adalah software untuk Desain Bro. Dan gratis pula. Rasanya enjoy pakai ini. Buat kerja, buat misalnya main microstock gitu ya, teman-teman. Ketiga, kita coba Caden Live. Ya, ini merupakan kabar gembira, bro. Untung Caden Live sebagai video editor software, ini sudah normal, bro. Untuk versi terbaru ini. Dan tidak error display-nya seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi, ini bisa menambah alternatif software untuk editing video di Chromebook. Dan ini sudah tersedia yang Portemple. Oke, lanjut. Kita close dulu. Lanjut yang keempat. Kerita. Ya, ini nih. Ketika dulu saya pakai kerita, saya berasa pakai Photoshop. Ini bisa kita gunakan untuk desain grafis raster. Bahkan, aku buat wallpaper ini pakai kerita. Ya, seperti inilah. Oke, close. Kelima. Shortcut. Ya, wow. Ini juga pilihan software editing video lainnya. Simple dan cukup mudah dipahami. Saya rasa ringan juga dipakai di Chromebook. Ya, jadi banyak sekali pilihan software editing video. Cuman, yang perlu kalian perhatikan adalah prosesor Chromebook ini adalah Celeron ya, bro. Jadi, ini bukan device untuk editing profesional. Oke, enggak. Oke, segitu dulu ya, bro. Kalau sudah, kalian bisa close untuk menutup software. Dan semuanya selesai. Ya, seperti ini ya. Aplikasi atau software AppImage menjadi satu folder di dalam SD Card. Sehingga saya bisa menjalankannya di Chromebook tanpa harus saya menginstall. Jadi, pas butuh Huawei di jalan. Jadi, gimana? Mudah, bukan? Gitu. Tinggal klik-klik aja gitu ya. Dengan graphical user interface, si file manager ini saya rasa sudah cukup ya, teman-teman. Nah, lalu seperti janji saya di awal video tadi. Di sini saya menemukan permasalahan. Kadang SD Card suka error. Tiba-tiba enggak kebaca gitu ya. Padahal statusnya di sini kebaca. Ya, solusinya ketika kalian menjalankan aplikasi dan mengerjakan project, jangan lupa untuk save. Ya, biar enggak kehilangan projectnya. Walaupun kadang sudah ada fitur recovery ya di beberapa software gitu kan. Nah, tetapi lebih enak kita save gitu ya, teman-teman. Yang kedua, kalian bisa melakukan cara yang aman berikut. Silahkan klik kanan pada SD Card, lalu klik eject. Ya, habis itu keluarkan SD Card dari tempatnya dengan ditekan. Ya, habis itu masukkan kembali. Sudah beres. Insya Allah itu lebih aman. Nah, kadang menjadi pemikiran, apakah perlu untuk SD Card yang khusus Chromebook? Yang ada tulisannya works with Chromebook gitu kan? Nah, saya belum mencobanya. Entahlah, kenapa bisa begitu gitu ya? Ya, sekian ya sob. Semoga pembahasan ini dapat ada manfaatnya walaupun sedikit ditekan. Terima kasih bagi kalian yang sudah gabung dan mengikuti perkembangan channel ini. Gitu, teman-teman. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax